Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mencoba menampilkan ada beberapa pertanyaan yang paling sering kita dengar sendiri ditanyain ke beberapa pelaku-pelaku usaha atau entrepreneur termasuk saya sendiri. Bahkan mungkin mewakili teman-teman semua dan saya sendiri pun ketika ketemu beberapa pelaku usaha lainnya yang betul-betul entrepreneur, saya juga suka mempertanyakan beberapa pertanyaan itu. Nah yang paling mendasar itu masalah definisi entrepreneur sendiri gitu. Nah ini kalau menurut saya sendiri, jadi kalau di Indonesia istilah entrepreneur ini mungkin masih asing. Kenapa masih asing? Mungkin karena pengolahan bahasa kita masih memakai bahasa luar dan kalaupun kita artikan simpelnya pengusaha, nah menyangkut masalah pengusaha ini pun masih antagonis. Termasuk saya gitu, saya pun kalau misalnya dikatakan pengusaha saya masih merasa oh ya gitu. Karena apa ya, kalau ngomong pengusaha itu suka skalanya skala besar dan saya sendiri dan mungkin banyak teman-teman di Makassar entrepreneur bahkan tidak mengakui bahkan tidak mengklaim mereka punya usaha besar. Tapi usaha ini yang membuat kita beda karena kita merasa ini satu kreasi, ini satu karya independen, ini satu karya independen, ini satu kegiatan yang tadinya bahkan kita tidak pernah berharap ini adalah sesuatu kegiatan usaha atau bisnis. Jadi lebih ke serangkaian aktivitas, serangkaian aktivitas yang akhirnya dikembangkan sendiri, akhirnya menjadi sebuah pola bisnis dan akhirnya kita jalani karena selain menguntungkan malah jadi menyenangkan gitu. Jadi itu buat saya mungkin masalah entrepreneur, teman-teman sendiri juga bisa tahu sendiri seperti apa fenomena entrepreneur yang ada di Indonesia, khususnya di Makassar. Nah, selanjutnya mungkin yang kedua, kenapa memilih entrepreneur? Saya juga masih ingat bapak mantan wakil presiden, bapak JK pernah mengatakan, dari dulu kok kita orang-orang Indonesia kalau ditanya cita-citanya jarang ada yang mengatakan pengen jadi pengusaha gitu. Itu saya sangat sepakat karena memang kalau kecil kita suka bercita-cita mungkin idealnya jadi dokter, jadi pengacara, jadi pilot bahkan gitu. Padahal justru kita berada di sebuah negara yang peluang sebagai entrepreneur ini sangat besar dan bahkan jauh lebih menguntungkan gitu. Saya sendiri kenapa memilih entrepreneur? Ya, sebenarnya sih awalnya saya sendiri juga tidak pernah memilih jadi entrepreneur. Dari awal saya merintis usaha, awalnya karena hobi mungkin saya sering mengumpulkan beberapa majalah, mengumpulkan beberapa DVD, CD, apalagi ya, desain-desain, lukisan, bahkan sampai ke kaos. Sampai ke kaos, karena senang, punya koleksi sendiri, banyak teman-teman yang pengen gitu, banyak teman yang pengen, akhirnya saya mencoba order lebih, dan akhirnya jual. Dan sampai sekarang malah jadi sebuah bisnis yang menjanjikan gitu. Nah, akhirnya, kalau pun ditanya sekarang, saya memilih entrepreneur, sebenarnya saya juga tidak akan jawab, saya akan memilih entrepreneur gitu. Dan kembali seperti tadi pertanyaannya Bapak JK dulunya, kenapa kita tidak pernah memilih pengen jadi pengusaha, biasanya pengen jadi pengusaha itu jadinya pas setelah kita punya peluang, akhirnya pengen jadi pengusaha gitu. Ini ada salah satu mungkin faktor di mana kita melihat usaha ini, usaha ini biasanya dapat pengakuan kalau memang usahanya adalah konvensional gitu. Saya sendiri mungkin ketika ditanya, usaha saya apa, saya juga bingung gitu. Karena secara konvensional saya jualan pakaian, bahkan saya hampir tidak pernah mengopili saya jualan pakaian, gak tahu kenapa, karena mungkin ini salah satu urban culture, salah satu budaya urban yang berkembang karena dagangan saya beda gitu. Ketika saya sadar jadi pedagang itu ketika saya pulang kampung gitu. Karena saya tidak bisa menjelaskan ke keluarga kerjaan apa saya sebenarnya gitu. Akhirnya orang tua saya mengatakan dia jualan baju. Dan saya baru sadar bahwa saya jualan baju gitu. Padahal sebenarnya kalau saya sendiri jualan baju itu adalah hal yang paling fisiknya kelihatan dari apa yang saya lakukan. Padahal jualan baju itu cuma 30% dari kegiatan saya sekarang. Dan itu yang membuat saya bangga bisa jadi entrepreneur dan memilih entrepreneur karena sebenarnya saya bukan segera jualan baju. Saya mungkin bahkan bisa berbagi budaya, berbagi desain yang akhirnya bisa jadi sebuah nilai. Dan akhirnya terpilih kenapa akhirnya saya memilih entrepreneur. Karena apa ya, mungkin karena sebutan orang-orang. Sebutan orang-orang gitu. Seperti itu. Dan kalau menyangkut masalah kita merintis satu usaha atau entrepreneur, itu menyangkut masalah motivasi. Jadi ini mungkin pertanyaan ketiga yang paling sering saya ditanya dan paling sering juga saya tanyakan ke beberapa orang. Saya paling sering belajar ke beberapa orang yang menurut saya the real entrepreneur. Karena saya kadang belum bisa mengakui saya adalah entrepreneur gitu. Karena kembali yang tadi, saya nggak tahu saya bisnisnya apa gitu. Masalah motivasi diri sendiri, sebenarnya kalau untuk sebuah seorang entrepreneur atau indeprener, saya pikir yang paling besar itu adalah kita paling nggak bisa mengetahui potensi dan peluang yang ada di lingkungan kita. Jadi gini, saya selalu ditanya, bagaimana caranya kita jualan baju, bagaimana caranya kita bisa usaha gitu, bagaimana caranya kita jualan ini, jualan ini, jualan itu gitu. Padahal saya pikir, entrepreneur itu nggak perlu sesuatu usaha yang mungkin konvensional. Bahkan entrepreneur berkembang jadi sesuatu usaha yang kreatif. Saya nggak tahu, teman saya pengusaha yang mungkin pengusaha jual kain, malah jarang dikatakan entrepreneur. Ada juga teman saya pengusaha konstruksi, dia tidak mengerti ketika dipertanyakan apa itu entrepreneur gitu. Nah, entrepreneur ini tiba-tiba muncul karena pelaku industri kreatif yang ada di Indonesia gitu. Padahal dari dulu sebelum ada industri kreatif ke Indonesia, istilah entrepreneur ini udah beredar luas secara global gitu. Dan pengakuan entrepreneur ini cuma ada di lingkungan pelaku industri kreatif. Jadi saya pikir motivasinya seperti apa, itu yang masalah potensi dan peluang yang semakin besar. Dan ini akan menjadi sebuah motivasi, jadi ketika kita melihat peluang, ketika kita melihat potensi, itu sebenarnya adalah motivasi paling besar. Dan motivasi selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengenal banyak orang dan punya lingkungan yang luas, itu adalah motivasi. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya cuma dagang atau motivasinya cuma bisa melihat peluang, tapi tanpa dikembangkan harus, ya istilahnya harus bisa beredar lah, harus bisa ketemu banyak orang. Karena itu akan menjadi motivasi baru gitu. Nah, setelah motivasi itu muncul, dan kita pun melakukan sebuah usaha, ini selalu ada pro dan kontra. Ini jelas, di mana-mana sebuah bisnis itu, sebuah usaha itu selalu ada pro dan kontra. Dan kalau untuk saya sendiri, bahkan ini mewakili beberapa teman saya yang selaku entrepreneur di Makassar, bahkan di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Biasanya sih kita lebih ke lingkungan sosial dan budaya. Di Indonesia itu punya lingkungan sosial dan budaya yang sangat, buat saya mungkin sangat gak bagus, tapi dari yang sangat jelek lah. Tapi dari kejelekan ini malah jadi positif. Jadi gini, kalau di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, salah satu kontra terbesar ketika kita melakukan satu usaha, ini lebih ke masalah budaya. Kembali lagi-lagi masalah budaya, ini menyangkut masalah mental, mental dan kecenderungannya akhirnya suka negatif. Di kita, bahkan budaya Indonesia, khususnya di Timur, mental dan kecenderungan negatif ini masih saja muncul sampai sekarang. Nah, dari budaya yang, dengan mental yang negatif ini, tapi malah jadi terorganisir. Jadi gini, di usaha seperti usaha industri kreatif ini, kita selalu menemukan beberapa kendala, tapi justru kendala ini yang sebenarnya terorganisir. Jadi saya pikir gini, kalau kita melihat beberapa konflik, termasuk konflik ekonomi, konflik politik, itu sebenarnya sangat konflik, tapi sebenarnya terorganisir. Kalau misalnya di luar Indonesia, ini malah jadi nggak terorganisir. Jadi ketika ada teman kita yang mungkin kompetitor kita, atau orang-orang yang bekerja di bidang yang sama, atau mungkin di luar bidang yang sama, suka saling menjelekan, atau mungkin suka punya istilahnya gini, siap menang tapi nggak siap kalah. Nah, itu suka terjadi, tapi karena sesuatu yang negatif itu, malah kita bisa terorganisir. Nah, itu saya pikir peroran kontra yang sangat signifikan. Selanjutnya mungkin yang masalah... Decide. Oke. Nah, dari awal sebenarnya kalau kita merintis sebuah usaha, hasilnya sebenarnya yang paling besar, yang jarang sama sekali dipikirkan, orang pasti selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Satu poin yang paling, hal yang positif, yang paling besar, itu adalah sebuah kemandirian. Kita melakukan satu usaha, mau itu rugi atau untung, tapi kita akhirnya bisa melewati satu hal yang namanya kemandirian. Ini yang sangat luar biasa. Justru malah ini yang kadang nggak penting, bahkan orang-orang nggak tahu gitu, bahwa kita tuh bisa mandiri ternyata gitu, walaupun rugi gitu. Tapi sebenarnya kita sudah melewati hal yang, di mana kita bisa mandiri. Walaupun kita, saya tetap sadar, saya merintis sebuah usaha, saya sadar suatu saat ini mungkin bisa, bisa collapse, bisa bangkrut. Nah, di saat saya merintis sebuah usaha, saya juga sadar dan mencoba merintis, bagaimana saya siap bekerja sama orang lain. Jadi kalau ketika kita merintis sebuah usaha, kita harus bisa mempersiapkan diri bahwa kita juga bisa bekerja sama orang lain. Kita nggak perlu selamanya bisa bekerja di perusahaan kita sendiri atau kita merintis usaha sendiri, tapi kita bisa menyiapkan diri sendiri bisa bekerja sama orang lain. Karena suatu saat perusahaan kita bangkrut, ya saya pikir kita punya pengalaman dan kita bisa bekerja untuk orang lain. Nah, ini selanjutnya masalah ini, apakah kita senang melakukan ini di entrepreneur, khususnya industri kreatif, sangat justru malah kesenangan ini yang membuat kita bisa jadi pelaku usaha yang sebenarnya. Rata-rata kalau misalnya pelaku industri kreatif itu karena berangkat dari soul yang besar, berangkat dari hobi, berangkat dari hal-hal yang disukai, jadinya dia akan pasti senang melakukan sebuah usaha. Dan akhirnya kita pun bisa yakin gitu. Bahkan sebelum kita memulai, saya pun sebelum memulai sebuah usaha, saya malah sudah enjoy duluan gitu, saya sudah senang duluan gitu. Padahal ini belum saya lakukan gitu, saya pengen bikin sebuah, sebetulnya saya pengen bikin sebuah event. Saya malah sudah senang duluan, padahal eventnya belum dibikin gitu. Jadi kesimpulannya, ini sangat menyenangkan. Dan karena menyenangkan ini akhirnya kita bisa, dan dari kebisaan ini kita akhirnya bisa kembali menikmati apa yang kita lakukan. Selanjutnya masalah opportunity. Nah, di Makassar mungkin salah satu opportunity yang sangat besar, di mana orang-orang mungkin kadang kembali lagi merasa nggak penting atau cuek gitu, itu sebenarnya ada di menyangkut masalah kecakapan sosial. Saya juga berangkat akhirnya bisa jadi seorang entrepreneur. ilmu yang paling mendasar sebenarnya adalah kecapapan sosial dan budaya gitu. Bukan malah justru ilmu marketing, atau ilmu manajemen, atau ilmu apapun tentang ilmu accounting, ilmu apapun yang menyangkut bisa jadi disiplin ilmu untuk usaha kita. Nah, justru di Indonesia, khususnya di Makassar, yang paling penting itu adalah justru sosial dan budaya. Ilmu-ilmu marketing itu muncul dari lingkungan, ilmu-ilmu marketing itu muncul dari kegiatan sosial, kegiatan budaya gitu. Itu ilmu marketing itu muncul dari situ. Dan akhirnya kita bisa memberikan inspirasi, setelah kita tahu ternyata, ya tiap kota kan beda-beda, bahkan tiap negara beda-beda. Jadi, saya pikir ilmu marketing yang dijalankan di Cina, itu bisa jadi nggak akan mungkin jalan di Makassar gitu. Karena kita sudah punya background sosial dan budaya itu udah beda. Udah beda banget gitu. Dan kalau kita bisa tahu persis, ya istilahnya kita bisa cakap dengan kecakapan sosial dan budaya ini, kita akhirnya bisa memberikan inspirasi dan muncul ide-ide baru. yang akhirnya bisa mendukung usaha kita. Ini sebenarnya ada tiga ide atau opportunity lagi, ada market, ada competition, ada kunci kesuksesan. Jadi kalau seorang entrepreneur itu, tiga hal ini sangat berpengaruh ketika kita menentukan sebuah market bagaimana kita kita punya apa ya, kita menjalani sistem pemasaran. Nah, kalau saya sendiri kembali lagi yang seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, karena kita punya lingkungan sosial dan budaya yang beda, market yang paling berpengaruh sebenarnya itu adalah psikologi marketing gitu. Kenapa psikologi marketing? Kita bisa tahu persis orang-orang, kebutuhan orang-orang, itu menyangkut masalah psikologi mereka. Kompetisi, nah, kalau kompetisi, kompetisi kita sebenarnya nggak perlu berpikir bagaimana caranya menang gitu. Justru kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan margin yang sebesar-besarnya, rasio yang besar, bukan bagaimana kita harus menang gitu. Karena kalau kita berpikir harus menang, kemenangan itu bukan dari dari kita jadi apa ya, usaha kita paling tinggi. Tapi sebenarnya seberapa besar, seberapa besar keuntungan yang kita dapat. Nah, untuk kunci-kunci seksesan, yang paling penting, simpel, lebih ke bagaimana caranya kita bisa mengetahui perkembangan usaha secara global. Jadi, secara global kita bisa tahu usaha ini sebenarnya seperti apa sih perkembangannya. kita bisa lihat sendiri di internet, usaha yang kita geluti ini, perkembangan globalnya seperti apa, dan ya kita bisa melihat ternyata pengaruhnya ke usaha kita seperti apa, dan kita bisa melihat ada referensi, ternyata memang perkembangan saat ini sudah seperti apa. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sangat, ini selalu jadi pertanyaan awal, saya malah sebenarnya pertanyaannya lebih ke di tengah, gimana kita mencoba merencanakan sebuah usaha, startingnya gimana, kembali lagi seperti yang tadi, kita tuh harus bisa mengenali peluang dan keyakinan usaha. Dan mencoba menyusun kegiatan yang berkesinambungan. Jadi sebelum kita mengenali peluang itu, sebelum kita mengelola peluang itu, kita tidak akan pernah bisa yakin kita akan bisa merintis usaha. Nah, ketika kita mengetahui peluang, kita bisa yakin usaha yang kita jalanin ini ternyata menguntungkan, gitu. Selanjutnya, kita menyusun kegiatan yang kontinu, jadi bukan sekedar kita jualan, sebetulnya jualan pakaian, terus tinggal diam, tunggu customer, saya pikir itu bukan satu planning yang benar. Nah, ini pertanyaan yang ke-10, sangat, sangat riskan, dan ini yang paling sering menggagalkan orang menjadi sebuah pengusaha, menggagalkan orang ini, ini menyangkut masalah duit, lagi-lagi duit, orang selalu berpikir, gimana, gimana caranya, kalau kita udah yakin, tapi kita gak punya duit. Saya pikir, kalau kita udah yakin, kita udah punya peluang, kita udah tahu potensi kita, kita udah punya tahu peluang kita, gak tahu duit itu selalu tiba-tiba ada, gitu. Bahkan ada orang yang berani, mungkin berani minjem, karena berani, dia udah yakin, ternyata mereka bisa menjalankan usaha. Begitupun yang saya alami. Saya tipikal orang seperti itu, ketika saya yakin, ketika saya tahu persis potensinya, dan saya tahu persis peluangnya, gak tahu, tiba-tiba, yang masalah dana ini tiba-tiba selalu menjadi hal yang positif, gitu. Dan, pelajaran yang paling utama mungkin, kalau menyangkut masalah, kadang kita mengebu-gebu ketika kita bikin usaha, wah ini pasti laku, ini pasti laku. Satu hal, satu pelajaran yang mungkin harus dibedakan, bedakan obsesi sama keyakinan, karena kita terobsesi sebenarnya, tapi sebenarnya itu bukan usaha yang bagus, gitu. Nah, ketika kita yakin, bukan sebuah obsesi, ternyata usaha itu bisa jalan, gitu. Kita lihat sekarang fenomena beberapa yang ada di masyarakat, gitu, wah kayaknya kalau saya, sekarang lagi tren jualan, jualan apa sih, snek, gimana-mana sekarang lagi tren snek, orang jualan snek kayaknya pasti laku, gitu. Nah, ini kembali lagi, apakah karena obsesi melihat sekarang lagi rame snek, atau memang kita bisa yakin dengan usaha itu. ya, ini masalah prepare sama persis yang tadi. Ini menyangkut masalah ilmunya, jadi memang harus, kita memang harus punya satu rencana usaha, atau bisnis plan, yang teratur dan matang. Ini saya pikir semua orang juga tahu, cuman memang ada beberapa orang yang hampir belum mengerti bagaimana caranya nyusun bisnis plan yang teratur dan matang. Kenapa? Kenapa harus ada bisnis plan, semua orang juga udah tahu, karena ini adalah fondasi usaha kita sebenarnya. Ini adalah sebuah fondasi di mana nantinya usaha kita akan kuat, karena memang berdasarkan perencanaan. ini adalah pelajaran, salah satu pelajaran yang penting ketika kita memulai usaha, entah itu usaha jualan pun, usaha jualan apapun, segala macam, itu mau gak mau harus punya bisnis plan. Nah, setelah kita menyusun satu rencana usaha, rencana bisnis, kita juga pasti punya future plan. Ini lebih ke jangka panjang. Jangka panjang, kita, kalau saya sendiri, saya sering melihat, ini juga salah satu pelajaran besar, kita, saya mungkin teman-teman juga sering melihat ketika satu usaha, ketika satu usaha sukses, kita punya keuntungan besar, kita mencoba membuka beberapa jenis kegiatan, beberapa jenis usaha yang bahkan hampir kita tidak puasai, gitu. Saya malah mencoba memperluas lini di nyawa yang sama ketika saya jualan pakaian, saya mencoba menjadi distributor, saya mencoba menjadi bikin label sendiri. Saya pikir itu masih di bidang yang sama. Ketika saya harus bikin usaha yang beda, ini yang justru malah membuat usaha core bisnis kita malah jadi macet. Dan kesimpulannya mungkin dengan memperluas lini dengan nyawa yang sama, ya maksudnya ketika kita sudah punya satu bisnis sendiri, terus kita memperluas bisnis yang lain, saya pikir harus bisa sama, gitu. Nyawanya harus sama, paling enggak pasarnya memiliki siklus yang yang sama, siklusnya bersinggungan, masih sama kalau ketika core bisnis kita pasarnya anak muda, kita bikin usaha lagi di pasar yang sama anak muda, dan nantinya kita bisa kombin usaha ini dan akhirnya pasarnya semakin luas. Yang ya awalnya mungkin tadinya departemen usaha atau divisi usaha akhirnya berkembang sebuah unit usaha. Nah, ini advice ini ada dua secara internal dan eksternal saya sendiri kalau misalnya secara internal kita harus bisa mengenali soal kita ini yang paling penting kita bisa mengenali soal kita sifat kita dan karakter kita sendiri dan kalau secara eksternal ini juga yang paling penting kita harus bisa mengetahui perkembangan saman nah, perkembangan saman ini cukup kita ketahui kita gak perlu kita gak perlu mengikuti saman gitu ada kan orang istilahnya wah gak 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 mengikuti saman nih gitu sebenarnya kita gak perlu mengikuti saman tapi kita harus tahu gitu dan yang terakhir ini satu pelajaran yang penting ketika kita melakukan satu usaha yang akhirnya berkembang akhirnya berkembang kita akan mendapatkan apa ya kita akan menciptakan tantangan sebuah tantangan sebenarnya kalau kita melakukan usaha sebenarnya kita menciptakan satu tantangan sendiri dimana tantangan itu kita akan melewati sendiri jadi menciptakan dan melewati tantangan itu nah setelah kita menciptakan dan kita lewati ini akan muncul ilmu-ilmu baru nah justru ilmu-ilmu baru ini akan termasuk penerapannya seperti apa jadi entrepreneur itu sebenarnya masih masih identik dengan sebuah aktivitas yang aktivitas serangkaian aktivitas yang kita bangun sendiri jadi lebih ke entrepreneur dan dari situ kesimpulannya kita ada ada tiga paling tidak yang pertama adalah attitude kita harus punya attitude yang jelas kedua harus ada knowledge yang ketiga ada skills aturannya dari saya mungkin orang kan suka bertanya kalau attitude knowledge sama skills ini yang didahulukan yang mana nah kalau menurut saya yang penting itu yang pertama mungkin kita harus punya attitude kedua knowledge skill ini yang terakhir yang ketiga kenapa yang ketiga mungkin nanti kemampuan ini akan tercipta ketika kita sudah melewati beberapa usaha ini semoga jelas dan bermanfaat ini sharing saya semoga dari sini kita bisa mengetahui sendiri bagaimana kita merintis sebuah usaha yang lebih lebih independen dan akhirnya bisa menjadi besar demikian terima kasih terima kasih terima kasih